Intro Halo, Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwat TV Membongkar alasan sebenarnya kenapa Tifatul dan Andri Rosyadi sering baku hantam di Twitter Ditulis oleh Ferry Patli Berkelahi atau baku hantam di dunia nyata memang tidak dibolehkan Karena berpotensi mencerdai atau bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang Sudah banyak kok orang yang meninggal dunia pasca berkelahi Kadang salah satunya yang tewas, kadang kedua-duanya meninggal dunia Akibatnya, si istri menjadi janda dan anak menjadi yatim Dan bagi yang menang bukan berarti permasalahan selesai Tapi muncul masalah baru, yaitu harus berurusan dengan hukum Menghilangkan nyawa itu ancaman hukumannya puluhan tahun penjara loh Belum lagi perasaan was-was datang setiap hari Lenteran khawatir keluarga korben balas dendam Selain itu, disebabkan sebagai penghilang nyawa itu bukan enak Orang akan mikir seribu kali untuk mau dekat atau menjalin hubungan dengan mantan penghilang nyawa Jadi fix tidak salah Peribahasa lama mengatakan kalau jadi abu menang jadi arang Karena di antara kedua belah pihak yang berkelahi Baik yang menang maupun yang kalah tidak ada yang diuntungkan Itulah kenapa musyawarah mufakat itu penting untuk dilakukan Serta prinsip win-win solution penting untuk dikedepankan Namun di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini Dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat Ada juga loh baku hantam yang sekeras apapun Tapi tidak mencederai fisik Sehingga sudah bisa dipastikan pihak yang berkelahi Tidak akan ada yang masuk rumah sakit ataupun sampai meninggal dunia Baku hantam tersebut adalah baku hantam di dunia maya Ini sering banget terjadi di sosial media khususnya di Twitter Apalagi menjelang Pilpres 2019 lalu Tawuran di Twitter nyaris terjadi setiap hari Sekarang saja sudah agak reda Lantaran Prabowo dan Sandi masuk kabinet Jokowi Hanya saja meskipun sudah meredah tetap saja Seperti yang terjadi antara politisi PKS Tifatul Sembiring Melawan politikus Gerindra Andrei Rosyada Yang mana hal ini berawal dari kritik Andrei Terhadap Gubernur Sumber yang membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Corona Menurut Andrei, Mahyeldi Ansarullah Yang juga mantan wali kota Padang itu tidak punya empati terhadap masyarakat Sumber Masyarakat sedang menderita Pandemi menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat Lah pemimpinnya gagah-gagahan beli mobil dinas baru Ini gak benar namanya Ujar Andrei Dengan nada meyakinkan 17 Agustus Ketua DPD Gerindra Sumber itu pun mengatakan Bahwa alasan beli mobil dinas baru karena telah dianggarkan di APBD Tidak bisa diterima Karena anggaran itu bisa saja dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kita tahu sendiri meskipun kelakuannya kayak gitu Mahyeldi tetaplah Gubernur Kebanggaan PKS Tifatul yang juga mantan petigi partai itu tidak terima dong Salah satu koleganya disekakmat oleh kadar partai lain Hingga ia mengsekakmat balik Andrei lewat akun Twitternya Menko Minfo era SB tersebut lantas menyentil nama Andrei Terkait pemberitaan renovasi rumah dinas ketua DPR di Sumber Supardi yang memakan dana sebesar 5,6 miliar rupiah Yang kita tahu sendiri bahwa Supardi ini merupakan kadar Gerindra Lagi nungguin klarifikasi mas Andrei Biasanya cepat nyambar Ujar Tifatul melalui akun Twitternya Atif Sembiring Yang kemudian dibalas oleh salah seorang netizen At Jeff Rinaldi Dengan mengatakan Semoga orang sumber bisa segera tersadarkan Jika para pemimpinnya baik PKS atau Gerindra sama saja WKWKWK Karena yang disindir itu kadar Gerindra Andrei pun tidak tinggal diam Tanpa teding aling-aling ia membalas cewitan Tifatul tersebut Dengan melampirkan link berita yang berjudul Orang dekat gubernur sumber mangkir panggilan polisi Soal surat minta bantuan Melalui akun Twitternya At Andrei underscore soror siada Patifatul yang ngeblok saya Mohon infonya Ada apa yang ini? Ditunggu klarifikasinya Ujar Andrei dengan nada seperti tanpa bersalah Baru tahu kalau ternyata Tifatul Sembiring Yang juga mantan presiden PKS itu Tidak jentel Terbukti Ia yang mengajak Andrei Rosyede tweet war Tapi akun tweetnya malah diblock Sudah kayak Rizal Ramli Raja Pokir Anissa Pohan Duta Blokir Fahira Idris Ratu Blokir Dan Musni Umar Rektor Blokir Raja Si Tifatul ini Dan sampai sekarang Sampai tulisan ini dipublish Balasan telak dari Andrei tersebut Belum direspon sebalik oleh Tifatul WKWKWK Sebelumnya kedua politis ini juga pernah berkelahi loh di Twitter terkait permasalahan perairan Natuna Yang jadi pertanyaan disini kenapa Andrei dan Tifatul bisa bertengkar seperti Tom Enjari itu Bukankah keduanya berasal dari partai yang sama-sama berjuang memenangkan Prabowo kala itu Yang ini di Belpres 2014 dan 2019 Di samping itu Baik PKS maupun Gerindra juga pernah sama-sama menjadi partai oposisi periode 2014 hingga 2019 Jawabannya sederhana Yang ini karena berebut suara Baik PKS maupun Gerindra sama-sama ingin mendapatkan suara terbanyak di sumber Serta Andrei juga bernafsu jadi gubernur di ranah menang itu yang kini lagi dikuasai oleh PKS Itu saja Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share SeaWorld TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum berjumpa kembali di channel SeaWorld TV Pedas Novel Bamukmin disindir ibarat siap nikah tapi tidak ada wanita yang mau Ditulis oleh Shardy Sadis Begitulah komentar yang berdatangan ketika novel Bamukmin Memutuskan membuat sebuah pernyataan yang telah mengejutkan semua orang Termasuk saya sendiri Seperti diketahui Sebelumnya cukup ramai dibicarakan soal novel Bamukmin yang mengatakan niatnya ingin mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2021 Prestasinya mengerikan Baru kali ini saya melihat orang yang keterlaluan pedenya Dengan prestasi recehan yang tidak nyambung Novel mengaku siap dan layak menjadi wakil presiden Bahkan dia merasa yakin bisa mendapatkan dukungan kalau tidak salah 130 juta orang Dengan asumsi 13 juta orang yang kata dia hadir di aksi 212 Masing-masing mewakili 10 orang lainnya Total 130 juta dukungan Ini optimisme yang sangat luar biasa Bahkan kalaupun dimotivasi oleh motivator terbaik dunia sekalipun Tetap tidak akan bisa seoptimis itu Sebagai perbandingan pada Pilpres 2019 selalu saja Jumlah perolehan suara Jokowi Makruf Amin hanya 85.607.362 suara Atau 55,50 persen Sedangkan novel Bamukmin dengan entengnya Mungkin sedang halusinasi parah mengatakan 130 juta suara Logika begini saja novel sudah gak masuk ke akal Model begini mau jadi wakil presiden Berpikiran logis saja masih belum lulus Malah pede mau memimpin negara ini Sudah terbayang kok kalau dia jadi pemimpin Dia mungkin bakal ngomong pertumbuhan ekonomi di target 20 persen per tahun Pengangguran 0 persen Tidak ada impor Selalu ekspor Target jadi negara super power Ngelahin China dan USA Hahaha Beginilah kualitas orang yang bicaranya ngawur dan asal senang saja Yang penting kelihatan keren Ngomong sembarangan mirip anak kecil yang asal kuar-kuar Dukungan 130 juta orang Hahaha Logikanya kalau memang bisa didukung 130 juta orang Habib Rizik tidak perlu menderita seperti sekarang Habib Rizik mungkin bahkan bisa menjadi pemain politik kelas kakap Bahkan bisa jadi Habib Rizik Bisa jadi cawapres atau capres Nyatanya angka dukungan itu semuanya palsu dan semu Hanya di markup gila-gilaan Biar terlihat keren dan hebat Yang dukung hanya secuil Tapi di copy paste Biar kelihatan banyak Angka itu sudah mewakili hampir setengah dari seluruh populasi di Indonesia Hanya orang stres yang bisa membuat pernyataan kacau seperti ini Bisa berantakan negara ini kalau dia jadi pemimpin Anis saja tidak layak Apalagi novel yang secara kualitas Jauh lebih jeblok berkali lipat Pengambat politik lingkar wajah kemanusiaan Atau lawan institut Muhammad Mualimin Bahkan memberikan sendiran telah kepada novel Bamukmin Yang mengaku siap maju di Pilpres 2024 Mualimin menyindir bahwa novel Bamukmin Mau menjadi calon wakil presiden Tapi tidak ada satupun partai yang mau mengusung Novel bagai pria yang siap menikah Tapi tidak satupun wanita mau Terima kasih telah menonton